Di Wuhan itu ada sebuah pasar peraganan pasar ikan Tapi yang dijual bukan hanya ikan tapi ada hewan-hewan lia lah Apa? Hewan-hewan ekstrim dan misalnya juga ada keluar lawan Halo guys, welcome to Putumadit TV Oke teman-teman, kali ini kita bakal bikin reaction video tentang Postingan-postingan virus corona yang lagi viral Oke disini kita udah simpan postingan-postingan di Instagram mengenai virus corona Dari berbagai sumber ya teman-teman Dari berbagai sumber, kita coba lihat-lihat yang pertama Ini mengenai ancaman virus corona Ini dari Instagram 5 Pilar atau Gak ID Disini diberitahu 500 orang terjangkit dan 90 kritis dan 17 meninggal 500 orang ini lumayan banyak ya Banyak banget Dan ini 7 hari yang lalu, coba kita lihat Update-nya sampai saat ini Update, korban meninggal akibat virus corona sudah mencapai 249 orang teman-teman Ini sumbernya dari Merdeka.com ya teman-teman? Sudah menyebar ke Hongkong Amerika hingga Singapura Ini perkataan penjagaan di 19 kota daerah di Indonesia Nah kota kita termasuk tadi Oke next, yang muncul di China Menjelang tahun baru yang mulek muncul virus baru yang mematikan di Wuhan Wuhan itu kota? Iya Kota di China Salah satu kota di China, virus itu dinamakan virus corona Infeksi virus ini dapat menyebabkan sesaat nafas, demam hingga kematian Iya, jadi ini seperti penyakit, penapasan yang lain seperti pila, flu, gejalanya hampir sama Dan sampai saat ini, obat dari virus corona ini belum ditemukan ya teman-teman? Selanjutnya, menular antar manusia Jadi penularan virus corona ini bisa antar manusia ya teman-teman? Iya, virus corona dilaporkan berasal dari binatang di pasar hewan Masih satu panggiri dengan SARS dan MERS Awal ditularkan antar hewan namun pada pengembangannya Komisi Nasional Kesehatan China Menyatakan virus ini menular juga antar manusia Berarti awalnya dari hewan ke manusia Iya, awalnya dari hewan Hewan itu tepannya sih kelawar ya kalau nggak salah Kelawar Iya, kelawar Karena di tubuh kelawar ditemukan virus yang sama Hampir sama seperti virus corona Kecocokannya 80% lebih dong Pertama kelawarannya itu gimana? Hewan itu dikonsumsi atau dipelihara atau gimana? Nah, jadi di Wuhan itu ada sebuah pasar Perakanan pasar ikan Tapi yang dijual bukan hanya ikan Tapi ada hewan-hewan seperti hewan-hewan lia lah Apa? Hewan-hewan ekstrim Dan di sana juga ada kelawar Di sana menjual kelawar untuk dikonsumsi Mungkin di sana awal mulanya penularan Penularan Untuk saat ini sudah tadi kita bekas Cepat 200-an ya 200 lebih sudah menunggu Biar diisolir dari dunia Agar virus ini tidak semakin tersebar Keseluruh dunia, pemerintah jenang mengisolasi Wuhan Alhasil, kota dengan 2 juta penuduh ini tidak boleh pergi kemana-mana Transportasi ke kota ini pun dihentikan sementara Termasuk pesawat dan kereta Iya, jadi Kebayang ya kotanya itu gimana? Serum, serum Kayak ini film film ya, film film Dan banyak video yang tersebar tuh Kota-kotanya itu sepi banget Kayak kota-kota itu Di tempat yang kami hanya rumah sakit, teman-teman Jadi orang keluar dan masuk dari Wuhan ini tidak bisa Oke, next Anggara yang muram Warga Wuhan pun dilaporkan sedih dengan isolasi ini Karena tidak bisa bersilaturahmi Di momen tahun baru Cina Pas kalian lihat tahun baru Cina, tanggal berapa ya? Iblak, tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25 Dan super banget Kondisi di kota pun seperti kota hantu Tidak banyak orang, lalu larang Acara dan perayaan dibatalkan Tamu-tamu hotel setempat diperiksa dan dilatihkan memakai gel anti-bateri Mungkin untuk menegah, tidak terlalu lagi Menyebar ke sejumlah negara Meski sudah diisolir, virus ini disebut telah terlanjur menyebar Berikutnya ditemukan 2 kasus penularan virus pada kuris Asal Cina-Daratan yang berkunjung ke Hongkong dan Amerika Seca Keduanya memang dari atau kembali dari Wuhan Berturun-turun 21 Januari dan 15 Januari Update terbaru kuris ini juga sudah sampai ke Singapura, Jepang, Nepal, dan Korea Itu negara yang berdekatan dengan Cina ya? Iya Amerika kan jauh? Berarti, oh mungkin Turis-turis yang tidak tangga Iya, warga Cina yang sedang keluar negeri mungkin terjangkir virus itu Jawab, ini semuanya jauh dari Cina Kalau jalan kaki jauh lah Oh jauh? Oke, next Nah, sementara bagaimana di Indonesia? Iya Meski belum ada gejala virus masuk ke tanah air Kementerian Kesehatan Dulu Indonesia telah menyiapkan atau menyiagakan 19 daerah waspada virus corona Penyebabnya, karena kota-kota ini memiliki penerbangan langsung dari Cina Di antaranya Jakarta, Bandung, Tangeran, Bandar Lampung, Padang, Tarakan, Balikpapan, Manukwari, Diambi, dan kota-kota lainnya yang termasuk kota-kota penting yang kedatangan dari Cina Lampung Dari Cina Lampung Dari Cina yang bilang di Denpasar ada, di kemarin dibilang di Daparta udah ada, dan itu belum tentu kebenaran ada, jadi kalian jangan terlalu gampang percaya, dokong percaya terkait video-video atau berita-berita yang belum tentu kebenaran Iya, dan ada juga video yang kemarin di Malaysia maksudnya Iya, oh kita lihat Jadi videonya itu wanita di supermarket yang tiba-tiba terjatuh Dan dibilang sih virus corona Coba kita lihat Coba kita lihat Video-video dari Tribun Oh ini dibilang gadis warga Malaysia Nah, setelah dia menunduk Dia juga terjatuh Betul Nah, banyak yang mengatakan ini, Padra, wanita ini terkena virus corona Jadi kita belum tahu pastinya itu penyebab dari jatuhnya perempuan ini, teman-teman Jadi kita jangan langsung percaya bakal ini virus corona atau tidak Nah, seperti itu Kemudian kabar dia salah soal kematian bisa membuat keluarga marah Murni meninggal mendagak karena sebelumnya ya sehat Keluarga sebelum bisa murni meninggal mendagak Ya keluarga juga telah laporkan akun-akun yang sebarkan berita palsu itu Ya, jadi kalian jangan sampai menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya Dan kadang-kadang itu bisa langsung menyempet ke kepolisian ya Jadi keluarga ini membantah kalau perempuan ini meninggal karena virus corona ya Ya, oke kita langsung Bahkan dia menginggi postingan-bosting yang lainnya Bapak virus corona, pemerintah kekasih 245 WNI dari Wuhan Mengenakan batik aid Jadi ini adalah salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita Agar keluarga negara universitas tidak terkenal dari virus yang berbahaya ini Keesawat juga membawa alat-alat seperti masker dan surgical unit Yang digutukan diomong Ini kayaknya alat-alat diomong Nanti akan langsung diterima diomong ini adalah misi mulia yang dijalankan dengan benar-benar berisi penar nah ini juga mengenai di Indonesia pakar mikrobiologi sebut virus corona tidak aktif di iklim profis Indonesia semoga saja benar mungkin selanjutnya ada ada juga post-gen yang mengatakan barang import Tiongkok diisukan bisa membawa virus corona gimana caranya membawa virusnya mereka? mungkin pas di Cina ada yang yang buat atau yang ono mirip terinfeksi virus dan dia batuk atau gimana nyangkut dibunuh-bunuh bonek bisa jadikan? enggak mati virusnya kalau misalnya di virusnya dimasukin apa gitu maksudnya sengaja misalnya dimasukin ada tempatnya di dalam sini sengaja maksudnya sengaja enggak coba kita lihat gini sengaja 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 mungkin virus corona yang disebut-sebut memiliki hijau seperti benar-benar telah menyebabkan tidak terkendali oke ini akibatnya berbagai kabar terus munculan terkait penyebarannya virus yang masih misterius ini salah satunya adalah tumbuh tentang barang-barang impor asal Tiongkok yang diduga dapat membawa dan ikut menyebabkan virus corona kasudit komunikasi dia dan cukai Dini surjan dulu jelaskan jika hingga saat ini belum ada barang dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia dan dikasih membawa virus-virus aneh jadi tidak disebutkan ya bagaimana cara membawa kelapa dari luarnya fisiknya itu dia tumbuh di bulunya ke Tiongkok yang lain ini kan baru isu aja belum terkenal ini kabarnya dari akun Gitu News ya kan Gitu News ya oke kemudian kita ke postingan selanjutnya berikutnya mengenai penyebaran virus ada juga yang mengatakan bahwa nih hoak yang cucu hoak penyebaran virus corona bisa melalui smartphone Xiaomi kok bisa ya ini seperti berita-berita zaman dulu yang kita kirim-kirim pesan lewat BBM gitu siapa yang tidak menyebabkan akan terlupa gitu ya belum lama ini terdapat sebuah hoak yang menyebutkan bahwa virus corona yang berasal dari Tiongkok dapat menyebar melalui produk Xiaomi banyak orang yang mengancap dan menyebar hoak ini bisa nih ini karena produknya dari Cina ini semua di di blame gitu ya teman-teman disalahkan sebenarnya kita jangan berpandangan seperti itu kita jangan langsung percaya gitu ini captionnya ada nih yang pakai hape Xiaomi cepat buang hape kalian karena virus corona berasal dari Cina dan penyebar melalui server wuih dikeluarkan saya dari server kabelnya masuk iba dan penyebaran melalui server dikeluarkan dari speaker Xiaomi woih speaker Xiaomi udah beneran keren-keren wah yang diketahui di sebar melalui media sosial WhatsApp tersebut tentu sama sekali tidak benar tidak mungkin penyebaran virus bisa dasar-dasar dari suara yang dikeluarkan dari speaker smartphone berarti ini virus virus hidup hampir sama sama virus komputer virus komputer bisa mendular ke manusia keren sih nah ada-ada aja beritanya iya kemudian ada berita kaknya gitu ini berita ya selanjutnya udah sih udah nah yang tadi kan Wuhan itu maki ya temen-temen kotanya kecuali rumah sakitnya rambi banget ini ada postingan mengenai perawat rumah sakit perawat suster suster yang gue lihat temen-temen mereka semua kelelahan karena memang pasiennya banyak banget yang masih rumah sakit ini kelelahan atau gimana? ya kelelahan mereka kecapean semua satu suster bekerja hampir 24 jam gue gak tidur gue gak tidur dalam sehari wah semuanya kelelahan tidur dimanapun mereka bisa kasian hebat sih mereka ini dan banyak postingan atau video-video yang berada mengenai perawat-perawat yang steris menangis karena kecapean ada juga postingan yang perawat diludahi gitu kan oh iya karena si pasien ini kan difonis menyakit virus corona jadi dia ngelak terima dia bilang kalau saya mati kalian juga harus mati gitu maskernya dirumpet terus dirudahi oke selanjutnya ini cara mengatasi virus corona jadi ini adalah postingan dari dokter dia pertama pericardial dari ketauhan itu yang pertama wash your hands cuci tangan kita dengan mungkin dengan sabun-sabun anti-bakteri seperti itu kemudian O nya use your mask properly jadi kita harus menggunakan masker dengan benar karena tiap masker itu kan berbeda-beda ya ada yang untuk orang yang sakit ada yang untuk orang yang sehat kemudian untuk hanya head temperature check regularly kita harus memperhatikan temperatur temperatur di sisi kita maupun temperatur suhu badan kita suhu badan kita kemudian A nya avoid large crowd kita harus menghindari keramaian yang sangat-sangat banyak seperti itu kemudian never touch your face with unclean hands jangan sentuh wajah kalian dengan tangan kalian yang tidak bersih jadi pastikan tangan kalian itu bersih jadi intinya menjaga kebersihan diri ya menjaga kebersihan itu penting oke kita ke postingan terakhir mungkin ya ini ada video terakhir mengenai pasien termuda yang terjangkit virus corona jadi ini masih Balita ya kita lihat videonya kita lihat bayi masih 9 bulan jadi perawatnya itu gak berani nyentuh gitu ya teman nah mereka semua gak tegar karena masih kecil kecil banget masih kecil terkena virus corona ini kita melihat video ini sudah terbayang ikutan sendiri terakhir oke mungkin itu pembahasan tentang kita mengenai virus corona jadi pesan yang bisa kita sampaikan yang pertama jangan percaya hoax atau berita-berita asal jangan percaya hoax berita-berita yang belum tertunggu sebenarnya iya kemudian kalian harus memahami betul-betul virus corona ini penyebarannya kayak gimana terus cara menangannya kayak gimana kalau gak menangannya sih menangannya sih lebih ke mencegah karena mencegah lebih baik daripada mau roti kalian harus tahu cara-cara menjaga kesehatan kalian agar tidak terkena virus corona ini jaga kebersihan diri kalian itu yang pertama di cara untuk mencegah virus corona tadi ya dan jika kalian mengalami gejala-gejala virus corona seperti yang tadi disebutkan bisa langsung diperiksakan ya iya kalian bisa datang atau menghubungi rumah sakit terdekat agar kalian bisa diperiksa di-check apakah memang terjangkut virus corona atau virus buru-buru atau hanya virus BSS iya seperti itu baik teman-teman terima kasih yang udah nonton video ini saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih